Jadi saya senang sekali, ini bagian penting dari proses sinergi yang baik sekaligus checks and balance antara pemerintah eksekutif dengan parmen. Dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan tersendiri menghadirkan gagasan pemikiran dan juga solusi-solusi terbaik. Yang kami melihatkan, Bapak Pembina dan segera anggota Komisi BDPR ini, demikian laporan perkembangan dan kevaluasi pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang yang dapat kami sampaikan. Kami memiliki optimisme bahwa setiap masalah sekolah belajar luarnya dan setiap tantangan bisa kita berubah menjadi peruang untuk baik berhasilan dalam program pertanahan dan tata ruang. Kuncinya adalah kutu-kutu, politik, politik, dan kolaborasi untuk bersama-sama menyusatkan program pertanahan dan tata ruangnya ini bagi sebesar-besarnya keadilan dan sejata rakyat. Kami selalu menggabungkan keadilan semua dan sejata rakyat semua. Jika prinsip ini yang menjadi atasannya, insya Allah, persolah-persolah tadi akan menemukan jalan buahnya. Untuk itu, bersama-sama hati kami membuka konjual dari sosial konstruktif untuk saling lengkapi dalam menemukan formal terbaik. Kita menghargikan keadilan sejata rakyat untuk semua melalui program reforma agar ini. Ya tentu apresiasi kita itu pada ACRBPN, ya saya lihat sekarang menterinya terbuka. Bisa diajak diskusi sehingga kerja-kerja ACRBPN itu juga kelihatan. Percontoh misalnya World Bank, ya World Bank mengundang kementerian ACRBPN itu. Itu merupakan amazing bagi saya, ya bagaimana orang selama ini melihat ACRBPN itu tidak bekerja sesuai dengan pukusi. Tapi faktanya, ternyata luar itu, ya melihat kerja-kerja ACRBPN. Akhirnya Pak Menteri diundang ke Amerika Serikat, ke World Bank dan mereka mengapresiasi, ya mereka juga, apa namanya, mengapresiasi tentang reform agraria Indonesia, ya PTSL. Ini kan suatu kebanggaan bagi kita. Pokoknya semangat menuju terus untuk ACRBPN dan Komisi 2 siap mendukung dengan hati yang penuh. Siap, cukup.